Nah, kemudian kalau editor, ya, oke, nah di editor ini bisa semuanya, selain dia bisa melihat, dia bisa mengomentari juga, dan juga bisa mengedit data kita, nah, jadi tergantung Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Sandi Sunda Belajar Hari ini kita akan ngebahas tentang Google Sheet, karena kemarin banyak yang tanya bagaimana cara penggunaan atau cara akses Google Sheet Jadi teman-teman, di video ini kita akan ngebahas cara penggunaannya dan mungkin ngebahas sedikit ya, bersamaan dengan Excel-nya Nah, jadi yang perlu teman-teman siapkan itu harus terkonek dengan internet ya, harus terkonek dengan internet Nah, kalau sudah siap, pada layar ini, di sebelah kanan atas itu ada titik 9 ya, namanya Google Apps Nah, kalau kalian klik Disitu ada beberapa apps ya, jadi disini kita pilih yang Sheet Ya, kita klik Oke, sedikit loading karena jaringannya agak black kayaknya Oke Jadi ini tampilan pertama seperti ini, nah ini karena ada yang saya pernah membuat, jadi ya di store ini Nah, jadi Kalau kita klik yang di kiri atas garis 3 ini, ini ada menu utamanya, jadi disini ada mau kita buat dokumen atau split sheet atau slate permulir, nah ini bagian dari Google Sheet ya Nah, kita kalau mau mulai, kita klik tanda tambah ini Atau kalau kalian sudah punya file, kita bisa klik yang open file ya Nah, karena kita mau mulai baru, jadi kita klik tanda plus ini Buat split sheet baru Nah, button loadingnya Nah Sorry, agak sedikit lambat ya, karena jaringan Oke Jadi dia ini teman-teman ya, tampilan utamanya Disini ada Seperti biasa ya, lembar kerjanya seperti Excel Tidak terlalu jauh, bahkan mungkin sama ya, sangat mirip ya gitu Disini ada menu bar ya, ada file, ada edit, tampilan, sisipkan Karena kebetulan Google Sheetnya saya ini berbahasa Indonesia ya, disini Nah, disini ternyata bahasa Indonesia, biasanya harusnya inggris Nah, disini seperti biasa teman-temannya, disini ada sel aktif Kemudian disini ada kolom ya Kemudian kalau samping ini ya baris, ya sama intinya ya teman-teman Nah, kemudian disini ada menu bar, kalau kita klik file ini Ini, disini ada toolbar ya, jadi disini ada, kalau kita buat spreadsheet baru Kemudian mau open spreadsheet yang pernah kita buat Import buat salinan, atau mau kita bagikan kepada orang lain, atau kita publikasi ke web Mau download, atau ini juga kita bisa bentuknya Excel, atau DS, PDF, bahkan CSV Meskipun bisa ya, ini kalau kita mau ganti nama ya, title bar Kemudian, disini juga bisa cetak Nah, kemudian pada menu bar yang kedua, disini ada edit ya Nah, biasa undo ya, undo, atau kembali ke, atau membatalkan ya Biasa sama dengan Excel, ctrl Z ya, atau mengiyakan, mulai nanti ctrl Y Iya Kemudian disini juga untuk cut ya, ctrl X, kemudian copy ctrl C Kita paste ctrl V, kita hapus, kemudian untuk teman ganti ctrl H Disini juga tampilan ya, bisa kita tampilkan buat ubat formula, garis isi formula gitu Intinya sih, mungkin sama ya, bahkan mirip banget gitu Gak jauh beda, disini ada Excel, baris, kolom ya Kita mau menyesupkan baris, kalau menyesupkan kolom, bisa-bisa Kita menyesupkan Excel, juga diagram, pipot table juga ada, fitur ya Dan link, kata centang, ataupun lainnya Kemudian di formatting juga ada, kita mempunyai format angka, text, perataan, rotasi, ikuran font Sama ya teman-teman ya, tool buat tulurnya Kemudian di data juga, kita membuat filter, tampilan filter, pemotong, radisi data, di alat juga, ekstensi, makro Kemudian di bantuan ini, disini kalau misalnya teman-teman, misalnya ada tulur yang lupa Misalnya kita mau apa nih Diagram misalkan ya, membuat atau pipot table, tabel pipot ya Nah kalau kita lupa ada di mana, kita ketik aja Misalnya diagram Diagram, disini langsung tukar ya Isipkan diagram Jadi dia menyiapkan ruang bantuan juga Sehingga memudahkan kita kalau misalnya kita lupa Formating bar nya juga ya, sama ya Membuat perwarna, ataupun board, italic Sama ya teman-teman ya Nah, adanya ya mungkin Disini kita kerjanya bisa online dan bisa bersama-sama Bisa di open dengan teman-teman yang lain gitu Karena disini kita ada menu Kalau kita mau video menggunakan Google Meet Nah, setelah kerja, misalnya kita mau Setelah kerja Kita bisa membagikannya langsung Menggunakan link nya Nah, oh di bawah ini juga ya Kalau teman-teman buat sheet ya Kita bisa tambahkan, tinggal tambah sheet aja Oke, ada situs, 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 situs Kalau mau berubah warna dan nama juga bisa Bisa sama ya Bisa meretak ke kanan Ataupun misalnya kita merubah Bindah sheet atau mau ganti sheet ya Itu juga sama sih teman-teman ya Tidak ada bedanya mungkin ini sangat mirip banget Nah, mungkin disini ya Nanti setelah bedanya ya Kita sheetnya bisa online dan Kita bisa share link ke teman-teman yang lain gitu Sehingga semua bisa akses Nah, kalau kita sudah menggunakan Ataupun sudah mengerjakan disini Dan kita akan save Nah, kita bisa bagikan ini ke teman-teman yang lain Jadi, kita ada ke membagikan ya Kita klik Nah, disini kita bisa mengganti Nama ya spreadsheet-nya Misalnya latihan Nah, kalau sudah kita simpan Disini Karena saya yang buat Jadi, sebagai pemiliknya ya Nah, kemudian Ini mau kita batasi atau kita public Jadi, disini bisa dibatasi Atau kita bisa Apa Kita open Untuk yang memiliki link ya Kita klik link Nah Kemudian disini Pelihatnya Misalnya statusnya Jadi Kalau kita share link Nah Dia itu bisa apa gitu Kalau kita Peranannya ya Kalau kita bisa mengingat Hanya mereka bisa melihat Kita setengah yang bisa melihat saja Jadi, mereka tidak bisa mengomentari Atau mengedit ya Peranannya gitu Jadi, sebagai pelihat saja Kemudian Kalau kita mau Mereka itu mengomentari Kita klik Atau kita centang yang mengomentari Nah, disini Yang punya link Itu peranannya bisa melihat dan mengomentari Nah, kemudian Kalau editor Ya Oke Nah, di editor ini Bisa semuanya Selain dia bisa melihat Dia bisa mengomentari juga Dan juga bisa mengedit Gitu data kita Nah, jadi tergantung Kebutuhannya Dan kepada siapa kita Ngirim gitu Nah, kalau sudah selesai ya Tinggal kita Kirim Atau Kita juga bisa Salin Salin linknya aja ya Salin linknya kita share Nah Linknya langsung kita share Nah, misalnya saya mau buka Di akun lain ya Teman-teman Kita coba deh Akun lain Link tadi kita tinggal copy Aja Nah, kita enter Nah Ini kan tadi titelnya Kita ganti latihan ya Jadi, kita bisa mengakses Dengan link tersebut Dan ini Kita bukan hanya bisa melihat Tapi juga kita bisa Mengomentari dan mengedit Ini Gitu ya Nah Kalau dia Bukan editor Dia gak bisa Ngetik Kita hanya bisa melihat saja Oke Nah, itu dia teman-teman ya Cara penggunaan Atau cara mengakses Google Sheet ya Jadi, sangat mudah Dan Cenderung sama Dengan Excel gitu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.